Sudah satu jam, Ye Chen Feng ini benar-benar berhasil bertahan dan memasuki kondisi kultivasi. Ini luar biasa. Penatua berpakaian hitam khawatir tentang keselamatan Ye Chen Feng dan telah berjaga di luar ruang lapisan ke-7 Graffiti Covenant. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, berlumuran darah, memasuki kondisi meditasi seperti Biksu Tua, melawan tekanan yang menakutkan dan memasuki kondisi kultivasi, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sepertinya rumah bela diri api langit kita benar-benar mengambil harta karun kali ini. Penatua berpakaian hitam mengungkapkan senyum tipis. Dia tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, meskipun Ye Chen Feng telah dengan paksa memasuki kondisi kultivasi, rasa sakit di tubuhnya tidak berkurang. Otot-ototnya tercabik-cabik oleh tekanan yang menakutkan dan sedang diperbaiki oleh perisai ilahi enam meridian miliknya. Antara merobek dan memperbaiki, kekuatan fisik Ye Chen Feng perlahan meningkat. Kekuatan fisiknya juga sedikit meningkat. Dibandingkan dengan rasa sakit fisik, rasa sakit dari penyempurnaan paksa organ internal Ye Chen Feng bahkan lebih intens. Ye Chen Feng meminjam tekanan yang menakutkan dan setiap kali Jiuku Elixir memasuki organ dalamnya, dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh ribuan anak panah. Rasa sakit membuatnya berada di antara hidup dan mati, dan dia berada di ambang kehancuran. Karena semakin banyak Jiuku Elixir memasuki organ dalamnya, Jiuku Elixir yang menakutkan dengan gila-gilaan meredam jantung dan paru-parunya, merobek garis meridiannya dan menyebabkan darah dalam jumlah besar merembes keluar. Dapat dikatakan bahwa tindakan Ye Chen Feng sangat berani. Jika bukan karena fakta bahwa darah dan qinya seperti asap, atau pikirannya tidak teguh, dia mungkin gagal pada langkah terakhir dan meledak. Namun, saat darah merembes keluar, kotoran di organ dalam Ye Chen Feng perlahan dikeluarkan dari tubuhnya. Tubuhnya mulai perlahan berubah. Hmm, dia benar-benar berhasil bertahan. Gadis berpakaian hitam itu tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan ilusionis binatang kelas 2, akan dapat bertahan di bawah graffiti coveren sepanjang hari. Dia mengungkapkan ekspresi takjub. Ini karena bahkan dia tidak berani memasuki tempat ini untuk berkultivasi ketika dia adalah jenderal binatang bumi kelas 3. Namun, Ye Chen Feng mampu melakukannya sebagai grade 2 bis ilusionis. Ini membuatnya tertarik pada Ye Chen Feng. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng, yang mengandalkan tekadnya untuk bertahan, secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit yang hebat dan berhasil memasuki kondisi meditasi. Setelah 8 hari kultivasi pahit, Ye Chen Feng memurnikan semua kekuatan obat dari Jiuku Spirit Pil ke dalam organ internalnya, memaksa keluar sejumlah besar kotoran, memungkinkan organ internalnya menyelesaikan sekitar 20% dari transformasi mereka. Jika Ye Chen Feng menggunakan semua kekuatan obat dari Pil Spiritual Jiuku untuk berkultivasi, maka dia akan memiliki peluang tinggi untuk menembus ke tingkat ketiga alam master ilusi binatang. Tetapi jika dia menggunakannya untuk menumbuhkan perisai ilahi enam meridian, dia hanya akan mampu mengolah hingga 20% dari alam pemurnian organ. Ye Chen Feng diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan fisiknya yang murni telah meningkat dari 15.000 kg menjadi 20.000 kg. Kecakapan pertempurannya telah meningkat pesat. Masih ada dua hari sebelum batas waktu budidaya. Ye Chen Feng tidak terus berkultivasi. Dia meletus dengan kekuatan fisik yang kuat dan menahan tekanan spasial yang sangat besar. Dia berdiri dengan susah payah dan meninggalkan lapisan ketujuh grafiti coveren. Ketika Ye Chen Feng pergi, gadis berpakaian hitam yang sedang berkultivasi di sudut gelap membuka matanya. Dia meliriknya dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Setelah meninggalkan gua gravitasi, Ye Chen Feng segera merasa bahwa ototnya dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan jiwanya yang dikompres hingga batasnya telah meningkat sedikit. Ini membuatnya sangat merasakan manfaat berkultivasi di grafiti coveren. Ini membuatnya teguh dalam keinginannya untuk terus berkultivasi. Kamu Chen Feng, kenapa kamu keluar lebih awal? Mungkinkah kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Penatua berpakaian hitam bertanya dengan senyum tipis ketika dia melihat Ye Chen Feng keluar dua hari lebih awal. Meskipun dia mengatakan itu, Penatua berpakaian hitam tahu bahwa ilusionis peringkat dua binatang yang berkultivasi di lapisan ketujuh grafiti coveren selama delapan hari pasti merupakan rekor di Skyfire Martial House. Tidak, saya berencana untuk melanjutkan selama lima belas hari lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan 750 kristal jiwa tingkat rendah dari tas spasialnya dan menyerahkannya kepada Penatua berpakaian hitam. Bisakah kamu benar-benar menahan lapisan ketujuh grafiti coveren setelah lima belas hari lagi? Penatua berpakaian hitam mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia memandang Chuli seolah sedang melihat monster. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana ilusionis peringkat dua binatang seperti Ye Chen Feng bisa memiliki ketahanan fisik yang mengerikan. Ya, pada dasarnya aku sudah beradaptasi dengan lapisan ketujuh grafiti coveren. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Bagus, kalau begitu kamu bisa terus berkultivasi. Penatua berpakaian hitam berulang kali menaksir Ye Chen Feng. Dia menemukan bahwa meskipun kultivasinya tidak meningkat, aura tubuhnya jauh lebih kuat. Kejutan di hatinya bahkan lebih kuat. Terima kasih, Penatua. Setelah berbicara, Ye Chen Feng berbalik dan pergi, kembali ke lapisan ketujuh grafiti coveren. Hmm, kenapa dia kembali lagi? Wanita berpakaian hitam yang baru saja memasuki kondisi kultivasi tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen Feng telah kembali. Dia mengungkapkan jejak kejutan. Merasa wanita berpakaian hitam itu diam-diam mengamatinya, Ye Chen Feng menjawab sambil tersenyum. Dia mengeluarkan pil spiritual Jiuku kedua dari tas spasialnya dan menelannya. Dia menahan rasa sakit dari penempaan tubuh dan terus mengembangkan perisai ilahi enam meridian. Waktu berlalu hari demi hari, saat lima jeroan dan enam ususnya menyerap lebih banyak pil spiritual Jiuku, nafas Ye Chen Feng menjadi lebih panjang dan lebih kuat. Ki dan darah di tubuhnya menjadi lebih kuat. Lapisan tipis ki muncul di permukaan kulitnya, membantunya melawan lapisan ketujuh grafiti coveren. Sekitar 12 hari kemudian, Ye Chen Feng menggunakan tekanan kuat untuk secara paksa meredampil spiritual Jiuku kedua ke dalam lima jeroan dan enam ususnya. Dia mengolah viscera revinemen rilem menjadi 40 persen. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai kekuatan mengejutkan sebesar 25 ribu kilogram. Ranah kultifasinya juga meningkat, dan tanpa sadar, dia berada di ambang terobosan. Wah! Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan menghembuskan nafas. Nafasnya terus menerus dan dalam, dan auranya berlimpah. Ini adalah tanda dari viscera revinemen rilem. Jika seseorang mengembangkan viscera revinemen rilem ke griter sukses rilem, seseorang dapat secara samar memancarkan gelombang aura badai di antara nafas. Itu sangat menakutkan. Mungkin tidak mungkin mengolah viscera revinemen rilem menjadi lebih dari 50 persen dalam waktu singkat. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki pil spiritual Jiuku, setelah mengkonsumsi dua pil spiritual Jiuku secara berurutan, tubuhnya telah mengembangkan resistensi yang kuat terhadap pil spiritual Jiuku. Tak berdaya, dia mengeluarkan pil esensi bumi kelas 8 dan bersiap untuk menerobos ke dunia bis ilusionis peringkat 3. Ye Chen Feng makan makanan sederhana untuk mengisi perutnya. Dia mengeluarkan pil esensi bumi dari tas spasialnya dan menelannya. Dia kemudian mengedarkan soul devoring art untuk menyempurnakannya. Untuk meletakkan dasar yang kokoh, Ye Chen Feng, yang berada di ambang terobosan, tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebaliknya, dia terus-menerus menekan wilayah kultifasinya dan menunggu kekuatan jiwanya meluap. 72. Setelah sehari, Ye Chen Feng, yang telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultifasinya, mengakhiri 25 hari kultifasi pahitnya. Sebelum pergi, dia sengaja melirik wanita berpakaian hitam yang sedang duduk bersila di sudut gelap. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau redup. Dia sedikit terkejut dengan kekuatannya. Rumah bela diri api langit memang penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Kurasa bahkan jika aku menggunakan kekuatan pedang setengah langkahku, aku tetap tidak akan menjadi tandingannya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya dari wanita berpakaian hitam yang tak terduga itu. Dia meninggalkan gua gravitasi. Hem, Ji King Sui, kenapa dia datang ke tempatku? Saat Ye Chen Feng sedang berjalan menuju halaman kecil dekat tebing, indera tajamnya mendeteksi aura Ji King Sui di luar halamannya. Selain Ji King Sui, ada tiga aura asing lainnya. Salah satunya bahkan adalah bis ilusionis kelas enam. Ji King Sui, jangan berharap Ye Chen Feng membelamu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia tidak bisa membantumu. Seorang pria jangkung bertubuh tegap mengenakan pakaian mewah dengan mata cekung menatap Ji King Sui yang tinggi dan menawan dengan mata bejat dan berkata dengan niat jahat. Sangguan Feng Yuan, jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Kalau tidak, aku akan mengadu ketetua disiplin. Ji King Sui memperingatkan dengan wajah pucat saat dia bertemu dengan tatapan tajam pria itu. Mengeluh, mengeluh tentang apa? Sangguan Feng Yuan mengungkapkan senyum sarkastik. Aku menyukaimu. Tidak bisakah aku mengejarmu? Akankah penatua disiplin peduli tentang ini? Ji King Sui, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jadilah wanitaku dan layani aku dengan baik. Aku jamin tidak ada yang akan menemukan masalah denganmu. Kamu, kamu tidak tahu malu. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Menyerah saja. Ji King Sui sangat marah hingga matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Namun, Sangguan Feng Yuan adalah grade 6 bis ilusionis dan peringkat ke-35 di Skyfire Martial Ranking. Dia bukan tandingannya. Tidak setuju. Sangguan Feng Yuan mengungkapkan senyum dingin. Apakah kamu tahu konsekuensi dari tidak setuju? Aku benar-benar ingin tahu apa konsekuensinya jika dia tidak setuju. Sebelum Ji King Sui dapat berbicara, suara yang menusuk tulang memasuki telinga Sangguan Feng Yuan mengikuti sumber suara itu. Sangguan Feng Yuan melihat Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah. Kamu Chen Feng. Sangguan Yuan Yuan tidak menyangka Ye Chen Feng keluar dari pengasingan. Merasakan aura menindas dari tubuhnya, pupil Sangguan Yuan Yuan menyusut dan wajahnya berubah serius. Kenapa kamu bisu? Aku bertanya padamu. Katakan padaku, apa konsekuensinya jika dia tidak setuju? Meskipun Ye Chen Feng tidak ingin ada hubungannya dengan Ji King Sui, dia tidak akan berdiri dan melihat Ji King Sui diintimidasi. Selain itu, dia merasa Ji King Sui diintimidasi karena dia. Ye Chen Feng, jangan berpikir bahwa kamu bisa memandang rendah orang lain hanya karena kamu berada di Heaven Fire Martial Ranking. Biarkan aku memberitahumu, aku benar-benar tidak terlalu memikirkanmu. Aku juga tidak menganggapmu serius. Ye Chen Feng mencibir. Cahaya melintas di bawah kakinya saat dia tiba-tiba melancarkan serangan ke Sangguan Yuan Yuan. Ketika dia berada 3 meter dari Sangguan Yuan Cheng, seluruh tubuh Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan. Semua 25 ribu jin kekuatannya disalurkan ke tinjunya saat dia meninju dada Sangguan Yuan Cheng. Sangguan Yuan Yuan tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani mengabaikan aturan dan menyerang di depan umum. Dia buru-buru menutupi dadanya dengan telapak tangannya untuk bertahan melawan pukulan Ye Chen Feng. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, kekuatan yang mengerikan meledak. Kekuatan yang kuat menyebabkan lengan Sangguan Yuan Yuan mati rasa. Darah dan kinya dalam kekacauan saat tubuhnya mundur tak terkendali. Kamu Chen Feng, kamu gila. Apakah kamu tahu konsekuensi mengabaikan aturan dan menyerang di depan umum? Sangguan Yuan Yuan dengan cepat mengedarkan seni jiwa untuk menghilangkan mati rasa di lengannya saat dia meraung keras. Jari yang mengguncang jiwa, menghancurkan jiwa. Ye Chen Feng mengabaikan peringatan Sangguan Yuan Yuan. Dia dengan lembut menunjuk dengan jari telunjuknya, membangkitkan riak energi. Lampu jari sepanjang satu kaki berputar di udara seperti ular listrik dan melesat ke arah Sangguan Yuan Yuan. Kamu Chen Feng, berhenti. Jika kamu tidak berhenti sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sangguan Yuan Yuan menggunakan delapan langkah menyelip jangkrik untuk menghindari jari pemecah jiwa dan mengutuk dengan marah karena malu. Adapun dua rekannya, mereka tidak mengharapkan Ye Chen Feng untuk tiba-tiba menyerang dan sesaat tertegun. Transferensi pantom Saat Sangguan Yuan Yuan mengelak, tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di depan Sangguan Yuan Yuan dengan tenang, terus menyerangnya. Kamu Chen Feng, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Sangguan Yuan Yuan sangat marah dengan serangan agresif Ye Chen Feng. Hantu beruang hitam muncul di tubuhnya. Setelah menyatu dengan binatang spiritualnya, beruang hitam, kekuatan Sangguan Yuan Yuan terus meningkat. Kekuatan jiwa yang mengepul menyatu ke kaki kanannya. Tendangan cakrawala melonjak. Sangguan Yuan Yuan menyapu udara dan menendang bayangan kaki yang tajam dengan momentum yang menakutkan. Itu menghancurkan lapisan udara dan membawa aliran udara yang kuat saat menendang ke arah Ye Chen Feng. 40.000 kilogram kekuatan, hancurkan. Menghadapi keterampilan jiwa Sangguan Yuan Yuan, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengendalikan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk melebur dengan kekuatannya dan meledak dengan kekuatan 40.000 kilogram untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan absolutnya untuk memenuhi keterampilan jiwa peringkat roh kelas menengah Sangguan Yuan Yuan, soaring firma Menki. Kekuatan ribaun yang kuat menyebar dengan cepat dengan mereka berdua sebagai pusatnya, menyebabkan Ji King Sui dan dua lainnya mundur. Apa? Melihat Ye Chen Feng memblokir tendangan cakrawala melonjak dengan tangan kosong, hati Sangguan Yuan Yuan kacau balau. Sebagai seorang ahli peringkat ke-35 di peringkat bela diri api surgawi, Sangguan Yuan Yuan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk melawannya dalam waktu kurang dari sebulan. Saat dia kaget, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng telah menghilang di depan matanya. Pada saat berikutnya, dia merasakan bahaya di belakangnya. Dia secara naluria ingin menghindar dan mengeluarkan senjata spiritualnya. Tapi saat dia mengelak, dia merasakan tangan yang kuat menjepit lehernya. Kekuatan yang menakutkan langsung menekan perlawanannya dan menarik seluruh tubuhnya ke atas seperti menarik wortel. Dengan lemparan ke belakang, dia dengan kejam dihantam ke tanah, menghancurkan kawah besar di tanah. Sementara sangguan Yuan Yuan linglung karena jatuh, dia merasakan pergelangan kakinya dicengkram oleh Ye Chen Feng dan diangkat dengan paksa. Saat dia berteriak, tubuhnya kembali terhempas ke tanah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Berhenti-berhenti, sangguan Yuan Yuan, yang merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan, sangat kesakitan. Dia ketakutan dan berteriak kesakitan, Mengeluh, Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Masalah hari ini dimulai karena kamu. Kamu yang memulainya lebih dulu. Aku hanya menegakkan keadilan. Apakah menurutmu penatua hukuman akan mempercayai kata-katamu? Sangguan Yuan Yuan, yang berlumuran darah, berkata dengan marah dengan kilatan tajam di matanya. Tidak masalah jika penatua hukuman percaya padaku atau tidak. Kamu harus ingat bahwa jika masalah ini terus diselidiki, yang tidak beruntung bukanlah aku. Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Apakah menurutmu rumah bela diri api surgawi akan menghukumku karena sampah yang tidak berguna sepertimu? Anda. Meskipun sangguan Yuan Yuan ingin membantah, Dia tahu bahwa Ye Chen Feng mengatakan yang sebenarnya. Dengan bakat Ye Chen Feng, yang telah mengkhawatirkan tuan rumah bela diri, Pada akhirnya dia akan menjadi orang yang tidak beruntung. Kamu menang. 73. Cheng Feng, terima kasih. Ji Qing Sui benar-benar terpana oleh kekuatan Ye Chen Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen Feng akan mampu mengalahkan sangguan Yuan Cheng, yang berada di peringkat 35 di peringkat bela diri api surgawi, Hanya dalam waktu sebulan setelah memasuki rumah bela diri api surgawi. Pada saat ini, dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dia menyesal menggunakan Ye Chen Feng sebagai tameng dan menyakitinya. Namun, ketika dia memikirkan Master Chen, Yang merupakan orang pertama yang menyentuh hatinya, Penyesalan di hatinya berkurang banyak. Ini bukan apa-apa. Kamu tidak perlu mengingatnya. Jika bukan karena aku, mereka tidak akan menargetkanmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jikingsui menatap wajah dingin Ye Chen Feng dan dengan ringan menggigit bibir merahnya yang memikat. Cheng Feng, kakekmu. Tidak, Patriark Ye memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia ingin melihatmu dan mengembalikan sesuatu yang menjadi milikmu. Terima kasih. Saat aku punya waktu, aku akan melakukan perjalanan ke klan Ye. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Oh benar, ini untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan sisa Jiuku Spirit Pill yang praktis tidak berguna baginya dan memberikannya kepada Jikingsui. Cheng Feng, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Melihat Ye Chen Feng memberikan Jiuku Spirit Pill padanya, mata Jikingsui mengungkapkan ekspresi yang rumit saat dia menolak. Aku bisa melindungimu untuk saat ini, tapi aku tidak bisa melindungimu selamanya. Jika kamu tidak ingin diintimidasi, kamu harus memiliki kekuatan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dengan paksa memasukkan Jiuku Spirit Pill ke tangan lembut Jikingsui dan berbalik untuk kembali ke halaman kecilnya. Kamu Chen Feng, terima kasih. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, hati Jikingsui dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya, dia harus bergantung pada Ye Chen Feng, yang tidak pernah dia tempatkan di matanya. Dengan kekuatanku saat ini, aku bertanya-tanya apakah aku bisa bertarung melawan Jenderal Binatang Bumi Peringkat 1 jika aku menggunakan kekuatan pedang setengah langkah. Dalam pertempuran dengan Sangguan Yuan Cheng tadi, Ye Chen Feng telah menguji hasil kerja kerasnya. Dia telah menembus untuk menjadi Bis Illusionis Peringkat 3 dan mengolah Vizchera Refining Realm menjadi 40%. Dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Bis Illusionis Peringkat 6 yang normal. Dan jika dia menggunakan kekuatan pedang setengah langkah, Ye Chen Feng merasa bahwa dia harus bisa bertarung melawan Jenderal Binatang Bumi Level 1. Namun, apakah dia bisa mengalahkan lawannya masih perlu diuji dalam pertempuran. Saat senja, sisa cahaya matahari terbenam menyinari pegunungan dan sungai, terjalin menjadi gambar mengambang yang luar biasa indahnya. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Ye Chen Feng pulih ke kondisi terbaiknya. Dia melirik matahari terbenam yang mempesona di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk kembali dan melihat keluarga Ye. Ye Chen Feng tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Ye, tetapi dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap ayah angkatnya, Ye Chen Feng. Jika Ye Suan Siang tidak membawanya ketika dia masih muda dan membesarkannya, tidak akan ada Ye Chen Feng saat ini. Sehubungan dengan kematian mendadak Ye Suan Siang, Ye Chen Feng selalu curiga. Kali ini, ketika dia kembali ke keluarga Ye, dia pasti akan menemukan kebenaran dan membalas dendam untuk ayah angkatnya, kepada siapa dia berhutang budi. Elder Liu, saya ingin kembali ke Zijin Imperial City. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminjam Green Winged Dove. Ye Chen Feng menginjak matahari terbenam dan menemukan Penatua Liu, meminta untuk meminjam merpati bersayap hijau. Tentu saja, Penatua Liu setuju tanpa ragu. Setelah melihat bakat mengerikan Ye Chen Feng, Penatua Liu semakin menghargainya. Dia benar-benar percaya bahwa selama Ye Chen Feng diberi cukup waktu dan ruang, dia akan terbang ke langit. Terima kasih, Penatua Liu. Kata Ye Chen Feng dengan penuh terima kasih. Dengan bantuan Elder Liu, mereka berhasil meminjam Azure Winged Dove dengan lebar sayap lebih dari 10 meter dan bulu berwarna biru langit. Mereka meninggalkan rumah bela diri api surgawi, melintasi pegunungan awan ungu yang tak terbatas, dan terbang kembali ke pinggiran kota kekaisaran Emas Valet. Tunggu aku di sini. Setelah Ye Chen Feng memberi perintah kepada merpati bersayap hijau yang sangat cerdas, dia kembali ke kota kekaisaran Zijin sendirian dan berjalan menuju kediaman keluarga Ye. Berjalan-jalan di sepanjang jalan yang luas di Zijin Imperial City, melihat gedung-gedung mewah di kedua sisi jalan, dan para wanita muda yang tertawa dan bermain satu sama lain, hati Ye Chen Feng setenang air yang tenang. Setelah memulai jalur kultivasi, Ye Chen Feng tidak lagi merasakan banyak hal tentang dunia sekuler yang penuh warna. Satu-satunya hal yang dia dambakan saat ini adalah berkultivasi melawan langit dan menerobos kehampaan. Aku di sini. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng melewati malam dan tiba di kediaman keluarga Ye yang terang-benderang. Melihat kediaman dalam ingatannya, Ye Chen Feng mengingat beberapa kenangan. Tolong bantu saya menyampaikan pesan bahwa Ye Chen Feng telah datang untuk menepati janji. Ye Chen Feng berdiri di luar pintu masuk besar kediaman keluarga Ye dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan muda, Anda kembali. Mendengar laporan penjaga, pengurus rumah tua itu segera keluar dari kediaman dan berkata dengan semangat. Kamu memanggil orang yang salah. Aku bukan lagi anggota keluarga Ye. Kata Ye Chen Feng tanpa jejak emosi dan berjalan ke kediaman keluarga Ye yang akrab namun aneh. Cheng Feng, kamu akhirnya kembali. Ye Chen Feng baru saja berjalan ke halaman depan hijau subur ketika kepala keluarga Ye, Ye King Chuan, buru-buru keluar dengan sekelompok murid keluarga Ye untuk menyambutnya. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Ye Chen Feng tidak merasakan sedikitpun kegembiraan di hatinya. Di antara orang-orang ini, selain Ye King Chuan dan Ye Ziling yang memperlakukannya sedikit lebih baik, yang lain tidak pernah memperlakukannya sebagai anggota keluarga Ye. Kamu kepala keluarga, aku mendengar dari Jee King Chuan bahwa kamu ingin memberiku sesuatu. Ye Chen Feng memandang Ye King Chuan dengan tenang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Iya, Cheng Feng, mari kita bicara di ruang kerjaku. Mendengar alamat Ye Chen Feng dan melihat matanya yang dingin, Ye King Chuan tersenyum pahit. Namun, dia tidak menyalahkan Ye Chen Feng. Bagaimanapun, dialah yang mengusirnya dari keluarga Ye ketika dia berada di saat yang paling sulit. Masuk akal baginya untuk tidak mengenali keluarga Ye. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti Ye King Chuan ke ruang kerjanya. Cheng Feng, mengeluarkanmu dari keluarga Ye adalah satu hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Aku minta maaf padamu. Demi ayah angkatmu, aku ingin tahu apakah kamu masih mau kembali. Ye King Chuan secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen Feng dan menatap wajahnya yang dipahat saat dia bertanya dengan lembut. Kamu kepala keluarga, biarkan berlalu. Aku sekarang dengan sepenuh hati berkultivasi dan tidak ingin terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Huh, sebenarnya, aku sudah memikirkan akhirnya, tapi aku masih sedikit tidak mau menyerah. Kata Ye King Chuan dengan senyum pahit. Chen Feng, benda dalam kotak batu giok ini ditemukan oleh ayah angkatmu di tubuhmu ketika dia menemukanmu. Itu mungkin terkait dengan kelahiranmu. Saat ini, benda itu dikembalikan ke pemiliknya yang sah, kata Ye King Chuan sambil mengeluarkan sebuah kasing batu giok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Iya. Mendengar kata-kata Ye King Chuan, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan segera membuka kotak batu giok itu. Dia menemukan sebatang kayu emas gelap yang panjangnya sekitar satu inci dan memiliki permukaan halus tanpa pola apapun tergeletak di kehaningan. Mengambil sepotong kayu emas gelap ini, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan hubungan darah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menggigit jarinya dan menekannya pada kayu emas gelap. Segera, Ye Chen Feng merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari kayu, dengan rakus menyerap darahnya. Ketika seutas darah emas yang sulit dideteksi menyatu ke dalam kayu emas gelap, tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar. Tujuh kata samar-samar muncul di kayu, benua timur, abyss of hell. 74. Patriark Ye, terima kasih telah mengembalikannya kepada aku. Ye Chen Feng dengan lembut membelai kayu emas gelap itu. Dia merasa seolah-olah itu adalah sepotong dagingnya, terhubung ke pembuluh darahnya dan tidak dapat dipisahkan. Cheng Feng, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Saya mempelajari potongan kayu ini selama tiga tahun, tetapi saya tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tetapi di tangan Anda, itu dapat menghasilkan fenomena yang aneh. Ini menunjukkan bahwa latar belakangmu tidak sederhana. Sekarang setelah dikembalikan ke pemiliknya yang sah, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena hanya mengembalikannya kepada Anda sekarang. Melihat kata-kata emas yang muncul di kayu emas gelap, Ye King Chuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya sudah sangat berterima kasih bahwa Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Ye Chen Feng dengan ringan berkata, Itu benar, Patriark Ye, saya datang ke klan Ye kali ini karena saya memiliki masalah penting untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah kamu ingin tahu penyebab kematian ayah angkatmu? Ye King Chuan bertanya. Ya, saya ingin tahu bagaimana ayah angkat saya meninggal. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Saya tidak percaya dia akan mati tiba-tiba. Huh, mengenai kematian ayah angkatmu, klan Ye Ku telah melakukan banyak penyelidikan. Kami juga melakukan otopsi pada tubuhnya dan menduga bahwa dia mungkin meninggal karena racun. Ye King Chuan menghela nafas pelan. Racun. Wajah Ye Chen Feng tenggelam dan matanya menatap tajam, Patriark Ye, aku ingin tahu racun apa yang diracuni oleh ayah angkatku. Apakah kamu punya tersangka? Ini hanya spekulasi kami. Kami tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar diracun atau tidak. Untuk tersangkanya banyak, tapi kita tidak punya bukti yang konkret. Ye King Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Patriark Ye, aku ingin tahu siapa yang paling kamu curigai. Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Klan Jiang, kata Ye King Chuan. Klan Jiang, murid Ye Chen Feng menyusut dan dia berbisik, Patriark Ye, saya mengerti. Sudah larut, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dengan serius berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Malam semakin gelap. Ye Chen Feng mengendarai merpati bersayap hijau kembali ke rumah bela diri api langit dan jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Meskipun mungkin Ye King Chuan menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor, Ye Chen Feng merasa bahwa keluarga Jiang adalah tersangka terbesar. Jiang Klan, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak ada hubungannya dengan kematian ayah angkatku. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu sendiri, dan membuat Jiang Klanmu menghilang dari kerajaan Xi Jin. Mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekejaman saat dia berbicara dengan niat membunuh. Patriark, menurut sumber yang dapat dipercaya, Ye Chen Feng kembali ke keluarga Ye malam ini, tinggal lebih dari satu jam, lalu pergi. Tidak lama setelah Ye Chen Feng meninggalkan kediaman Ye, keluarga Jiang menerima berita tersebut dan segera melaporkannya ke Patriark keluarga Jiang, Jiang Zong Kiong. Hem, kenapa dia kembali? Jiang Zong Kiong mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, apakah menurutmu keluarga Ye ingin menarik Ye Chen Feng kembali? Ayah Jiang Yijun, Jiang Siu, menebak. Saat ini, Ye King Chuan pasti ingin menarik Ye Chen Feng kembali ke keluarga Ye. Dengan dia yang bertanggung jawab, bahkan jika tahta berpindah tangan, keluarga Ye tidak akan banyak terpengaruh. Namun, akankah Ye Chen Feng bersedia untuk kembali? Keripik tawar apa yang dimiliki keluarga Ye? Jari Jiang Zong Kiong dengan ringan mengetuk meja saat dia berpikir keras. Siu, jangan bergerak melawan keluarga Ye dan keluarga Ji untuk saat ini. Mari kita tunggu pangeran pertama mengendalikan situasi dan menjadi penerus tahta. Jiang Zong Kiong berkata dengan muram, juga, hubungi Yijun dan minta dia untuk bekerja keras dalam kultivasinya. Ketika waktunya tepat, kami akan melenyapkan Ye Chen Feng dengan segala cara. Ya, ayah, aku akan menghubungi Yijun sekarang. Jiang Zong Kiong menaruh semua harapannya pada Jiang Yijun, tetapi dia tidak tahu bahwa Jiang Yijun telah menderita kerugian besar di tangan Ye Chen Feng. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut bersinar melalui kaca, membangunkan Ye Chen Feng dari kultivasinya. Setelah bangun, Ye Chen Feng makan makanan sederhana dan mengeluarkan kayu emas gelap yang terkait erat dengan hidupnya. Ini kayu apa? Mengapa itu terhubung dengan garis keturunan saya? Ye Chen Feng dengan hati-hati menaksir kayu emas gelap dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menembusnya. Kekuatan jiwaku tidak bisa menembusnya. Tidak peduli bagaimana Ye Chen Feng mencoba, kekuatan jiwa dalam pikirannya tidak dapat menembus kayu emas gelap. Kekuatan jiwanya tidak bisa menembusnya. Ye Chen Feng merenung sejenak, lalu menggigit jarinya dan menekannya pada kayu emas gelap. Dia mencoba menggunakan darahnya untuk berkomunikasi dengannya. Pengisapan Kali ini, Ye Chen Feng dengan jelas merasakan bahwa kayu emas gelap menghasilkan kekuatan hisap yang terus-menerus menyedot darah di tubuhnya ke dalam kayu. Saat kayu emas gelap melahap lebih banyak darah, hubungan di antara mereka menjadi semakin dekat. Namun, setelah kehilangan banyak darah, Ye Chen Feng merasa sedikit pusing. Jika bukan karena fakta bahwa darah di tubuhnya seperti asap, dia tidak akan mampu menahan melahap kayu emas gelap itu. Setelah sekitar setengah jam, kayu emas gelap itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan menyatu dengan tubuh Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, otak pemakan jiwa bereaksi terhadapnya, dan kebenaran dari kayu emas gelap ini secara bertahap muncul di benaknya. Chaos Divine Wood adalah salah satu dari tiga pohon mistis di dunia. Itu mengandung kekuatan kekacauan, dan pohon itu bisa melahap semua jenis energi. Chaos Divine Wood yang matang tingginya 10 ribu kaki, dan ketika bergoyang, itu bisa menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan bintang, dan bahkan menghancurkan pesawat tingkat rendah. Menurut analisis Soul Devouring Brain, inci Chaos Divine Wood yang diperoleh Ye Chen Feng adalah bibit dari Chaos Divine Wood. Itu adalah harta kelas satu di dunia. Jika berita tentang itu menyebar keluar, itu akan mengguncang seluruh benua douhun dan menyebabkan sekte tertua di benua douhun memperebutkannya. Apa sebenarnya latar belakangku? Bagaimana anak terlantar sepertiku bisa memiliki harta yang begitu langka? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa latar belakangnya tidak sederhana. Setelah mengetahui tentang asal-usul Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng menenangkan hatinya dan mencoba memperbaiki pohon muda itu. Jika dia bisa memadukan pohon muda ke dalam tubuhnya, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan paling misterius di dunia, kekuatan kekacauan yang melampaui lima elemen, dan membangun fondasi yang paling kokoh. Meskipun Ye Chen Feng punya ide bagus, saat Primal Chaos Wood muda memasuki tubuhnya, itu tidak bereaksi sama sekali. Tidak peduli metode apa yang digunakan Ye Chen Feng, dia tidak dapat berkomunikasi dengan Primal Chaos Wood muda, apalagi memperbaikinya. Huh, sepertinya kekuatanku saat ini tidak cukup untuk memperbaiki pohon muda. Setelah berusaha sia-sia, Ye Chen Feng menghela nafas tak berdaya dan menyerah. Namun, dia tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan dapat menyempurnakan pohon muda, yang terkait erat dengannya, dan memahami kekuatan kekacauan paling misterius di dunia. Kekuatan? Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Meskipun Ye Chen Feng telah memecahkan rekor Skyfire Martial House berkali-kali dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan General Earth Beast kelas 1, dia tahu bahwa ini masih jauh dari cukup. Dia harus menggunakan sumber daya rumah bela diri untuk terus berkultivasi. Namun, setelah berkultivasi di ruang lapisan ke-7 Graffiti Covenant selama 25 hari, Ye Chen Feng telah mengkonsumsi sejumlah besar kristal jiwa tingkat rendah. Sekarang, dia memiliki kurang dari 300 kristal jiwa tingkat rendah, yang tidak cukup untuk konsumsinya yang tinggi. 75. Berjalan ke Menara Misi Kuno, Ye Chen Feng melihat ada lebih dari 100 pilar naga melingkar di Menara Misi yang luas. Di setiap pilar, ada batu giok dengan warna berbeda. Di dalam slip giok adalah misi hadiah. Menurut kesulitannya, misi di Menara Misi dibagi menjadi misi sekte dalam dan luar. Misi sekte dalam adalah misi yang ditawarkan oleh Skyfire Martial House. Kesulitannya sedikit lebih rendah, tetapi hadiahnya juga relatif lebih rendah. Misi sekte luar adalah misi yang ditawarkan oleh dunia luar. Biasanya, mereka akan ditawarkan di banyak tempat. Kesulitannya lebih tinggi, tetapi hadiahnya lebih tinggi. Menurut tingkat kesulitan misi, selanjutnya dibagi menjadi tiga tingkatan, perunggu, perak, dan emas. Misalnya, misi emas, meskipun hadiahnya sangat murah hati, kesulitannya juga luar biasa tinggi. Biasanya, hanya murid-murid Earth Beast General yang berani menerima mereka. Pada saat ini, di Menara Misi, sebagian besar murid mengelilingi misi perak. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka ke dalam batu giok untuk memilih misi yang cocok untuk mereka. Selain misi emas, hanya ada tiga atau empat murid. Semuanya telah mencapai tingkat Jenderal Binatang Buas Bumi kelas 1. Rumah bela diri api langit memang penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang telah mencapai tingkat Jenderal Binatang Buas Bumi. Merasakan kekuatan orang-orang ini, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Lagi pula, di antara tiga klan besar kerajaan Zijin, hanya klan Jiang yang memiliki Jenderal Binatang Bumi kelas 1. Baik klan Ye maupun klan Ji tidak memiliki siapapun yang telah menembus ke ranah Jenderal Binatang Buas Bumi. Dengan kekuatanku saat ini, akan sedikit sulit untuk menerima misi emas. Namun, hadiah dari misi perak terlalu rendah. Itu tidak akan dapat memenuhi kebutuhanku. Ye Chen Feng kesal seperti yang dia pikirkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan menuju area misi emas dan memilih misi. Bunuh harimau berpola api kelas 4 dan kembalikan inti binatang buasnya. Hadiah, 2000 kristal jiwa tingkat rendah. Bunuh rubah roh berekor tiga di rawa tanah liat hitam dan bawa kembali ekornya. Hadiah, 2500 kristal jiwa tingkat rendah. Bunuh ahli Jenderal Binatang Bumi kelas 4, Moku, yang ditinggalkan oleh sekte api langit dan bawa kembali kepalanya. Hadiah, 8000 kristal jiwa tingkat rendah. Bunuh sekte kelas 1, sekte gunung hitam dan kembalikan kepala tiga pemimpin sekte. Hadiah, 30,000 kristal jiwa tingkat rendah. Kesulitan misi sekte luar ini memang jauh lebih tinggi daripada misi sekte dalam. Memusnahkan sekte kelas 1, saya bertanya-tanya apakah ada orang di Skyfire Martial House yang dapat menyelesaikan misi yang begitu sulit. Setelah memasuki rumah bela diri api surgawi, Ye Chen Feng memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sekte ilusi dari benua roh pertarungan. Secara umum, kekuatan dengan peringkat 5 Earth Beast General dapat dianggap sebagai sekte kelas 1. Adapun misi peringkat emas, sebenarnya ada misi untuk memusnahkan sekte peringkat 1. Ini membuat Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Dia terkejut dengan kesulitan misi ini. Ia, pergi ke pemakaman kematian untuk mengambil yin zoisias. Setiap batang yin zoisias dapat ditukar dengan seribu kristal jiwa tingkat rendah. Selain itu, ini adalah misi yang diselesaikan oleh dua orang yang bekerja sama. Saat Ye Chen Feng akan menyerah pada misi peringkat emas yang sangat sulit, dia tiba-tiba menemukan misi peringkat emas yang menarik minatnya. Lebih penting lagi, misi ini telah diterima oleh seseorang. Selama dia menerimanya, dia bisa langsung berangkat ke makam kematian. Aku akan memilih ini. Ye Chen Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil slip batu giok itu. Dia kemudian menuju ke kantor Penatua untuk mendaftarkan misi. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Penatua yang bertugas di menara misi, Penatua Yu, yang memiliki dendam padanya. Misi pemakaman kematian. Penatua Yu berjubah abu-abu melihat ke slip giok yang diserahkan Ye Chen Feng. Matanya yang keru berkedip dan dia mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran. Ye Chen Feng, keberanianmu terpuji. Kamu berani menerima misi peringkat gold sebagai bis ilusionis peringkat 3. Lumayan. Melihat senyum di wajah Penatua Yu, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia merasakan jejak kecurigaan. Mungkinkah ada bahaya yang tidak diketahui di pemakaman kematian? Elder Yu, saya bertanya-tanya siapa orang lain yang menerima misi pemakaman kematian. Kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan orang lain. Namanya Lin Kezu dan dia berada di peringkat ke-9 di peringkat Bela Diri Api Surgawi. Dia dikenal sebagai Jenderal Binatang Buas Bumi Peringkat 1 No. 1 di rumah Bela Diri Api Surgawi. Penatua Yu perlahan berkata. Jenderal Binatang Buas Bumi Peringkat 1 No. 1. Setelah mengetahui identitas orang lain, Ye Chen Feng merasa sedikit lega. Dengan kekuatan dan bakat Lin Kezu, rumah Bela Diri Api Surgawi tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Meskipun kultivasi Ye Chen Feng rendah, dia masih memiliki banyak kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Baiklah, misi telah didaftarkan. Tunggu di pintu masuk rumah Bela Diri besok pagi. Akan ada merpati bersayap hijau di sana untuk membawamu ke pemakaman kematian. Penatua Yu memberikan slip diok misi kembali ke Ye Chen Feng dan menginstruksikan. En. Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan menyimpan slip diok misi di tas kiankunnya. Dia berbalik dan pergi. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa misi pemakaman kematian itu sederhana? Itu adalah tempat di mana orang dimakan. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan mati. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, sudut mulut Penatua Yu meringkuk, memperlihatkan senyum dingin. Sinar pertama matahari pagi bersinar terang di timur. Tabir gelap langit yang dalam terguncang. Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng menginjak sinar matahari yang lembut dan tiba di pintu masuk rumah Bela Diri Api Surgawi. Dari jauh, dia melihat Lin Kezu yang mengenakan pakaian hitam ketat. Sosoknya tinggi dan anggun, dan rambut hijau panjangnya menutupi bahunya. Dia berdiri di sana menunggunya. Meskipun penampilan Lin Kezu tidak secantik Jikingswe, temperamennya yang dingin dan elegan juga sangat memesona. Maaf saya terlambat. Ye Chen Feng berjalan di depan Lin Kezu yang dingin dan anggun dan berkata dengan nada meminta maaf. Kaulah yang menerima misi pemakaman kematian. Merasakan bahwa Ye Chen Feng hanya seorang ilusionis binatang peringkat tiga, alis Lin Kezu terjalin erat dan ekspresinya menjadi agak jelek. N. Melihat ekspresi dingin Lin Kezu, Ye Chen Feng mengangguk. Dengan kultifasi bis ilusionis peringkat tiga Anda, Anda berani menerima misi pemakaman kematian. Apakah Anda tidak menginginkan hidup Anda lagi? Lin Kezu terus terang mengkritik. Mengapa? Apakah makam kematian sangat berbahaya? Ye Chen Feng bertanya. Ini sangat berbahaya. Belum lagi Anda, bahkan saya memiliki kemungkinan mati jika saya memasuki makam kematian. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada misi ini. Terlebih lagi, saya tidak ingin bekerja sama dengan Anda untuk memasuki makam kematian. Lin Kezu dengan dingin menolak. Kezu, jangan remehkan dia. Dia orang paling terkenal di rumah bela diri api surgawi baru-baru ini. Dia dikenal sebagai jenius langka di rumah bela diri. Sama seperti Lin Kezu menolak Ye Chen Feng, Penatuayu perlahan berjalan mendekat dan berkata. Kamu Ye Chen Feng. Mendengar kata-kata Penatuayu, Lin Kezu langsung menebak identitasnya. Ekspresi dinginnya sedikit meredah. En. Penatuayu takut Ye Chen Feng akan menyerah dan kehilangan kesempatan terbaik untuk melenyapkannya. Jadi dia mendesak, baiklah, jangan buang waktu lagi. Pemakaman kematian mungkin tampak berbahaya, tetapi selama Anda berhati-hati dan bekerja sama satu sama lain, Anda akan dapat memetik Yin Xoixia dan kembali dengan selamat. Kamu benar-benar memutuskan untuk memasuki makam kematian. Lin Kezu memandang Ye Chen Feng dengan tatapan membara dan bertanya dengan sungguh-sungguh. En. Aku percaya bahwa aku akan dapat kembali dengan selamat dari pemakaman kematian. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan percaya diri. Baiklah, ayo pergi. Melihat penampilan percaya diri Ye Chen Feng, Lin Kezu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melompat ke merpati bersayap hijau bersama Ye Chen Feng dan meninggalkan rumah bela diri api surgawi. Selamat tinggal, Ye Chen Feng. 76. Pemakaman kematian ada di depan. Merpati bersayap hijau terbang selama lebih dari 10 jam dan tiba di atas pemakaman kematian pada malam hari. Aura kematian yang padat. Ye Chen Feng berdiri di atas merpati bersayap hijau dan melihat kekejauhan. Dia menemukan bahwa seluruh pemakaman kematian diselimuti aura kematian yang pekat, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilannya dengan mata telanjang. Tangisan hantu menyeramkan terdengar dari kedalaman kuburan. Itu menakutkan dan menakutkan. Sekarang sudah larut, jadi tidak cocok untuk memasuki makam kematian. Mari kita istirahat di tepi makam kematian untuk malam ini. Besok pagi, kita akan memasuki kuburan untuk mencari jamur yin. Lin Kezu menyarankan setelah merpati bersayap hijau mendarat. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Pekik. Saat Ye Chen Feng dan Lin Kezu menemukan tempat untuk beristirahat di tepi pemakaman kematian dan menyalakan api unggun untuk beristirahat, teriakan burung yang menusuk telinga memasuki telinga mereka. Melalui langit yang semakin gelap, Ye Chen Feng melihat seekor elang emas yang lebih besar dari merpati bersayap hijau. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang ke arah mereka seperti seberkas cahaya kemasan. Itu seseorang dari Thunder Mountain Martial House. Aku tidak berharap seseorang dari mereka menerima misi Deat Cemetery. Melihat elang emas yang mendekat dengan cepat, Lin Kezu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Dia jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang murid-murid Thunder Mountain Martial House. Kakak senior Lin, seberapa kuat rumah bela diri Gunung Guntur? Tanya Ye Chen Feng saat dia baru saja memasuki rumah bela diri api langit dan tidak terbiasa dengan rumah bela diri lainnya. Wilayah tempat kita berada disebut wilayah Salju Utara. Itu terletak di bagian barat Laut Benua Utara. Ada tiga sekte kelas tiga di wilayah Salju Utara. Mereka adalah sekte api langit, gunung Tunderbird, dan lembah badai. Di antara mereka, Storm Valley adalah yang terkuat. Mereka adalah penguasa tak terbantahkan dari wilayah Salju Utara. Rumah bela diri badai yang mereka dirikan juga yang paling menakutkan dari ketiganya. Gunung Tunderbird dan sekte api langit memiliki kekuatan yang sama. Rumah bela diri api langit kami dan rumah bela diri Gunung Guntur juga memiliki kekuatan yang sama. Namun, karena persaingan, hubungan antara tiga rumah bela diri besar tidak harmonis. Oleh karena itu, Anda harus waspada terhadap skema mereka. Dengan kekuatan Anda, kemungkinan besar mereka akan melancarkan serangan diam-diam pada Anda. Lin Kezu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Jangan khawatir, kakak senior. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng mengangguk. Saat dia berbicara, lang emas mendarat di tepi pemakaman kematian. Kemudian, dua pemuda berjubah biru tua melompat turun dari Golden Eagle. Mereka memiliki pembawaan yang luar biasa, dan wajah mereka penuh kesombongan. Yan Yu, Song Qi, sebenarnya mereka berdua. Melihat dua murid rumah bela diri Gunung Guntur yang muncul di tepi pemakaman kematian, murid Lin Kezu menyusut saat jejak keseriusan muncul di wajahnya. Kakak Lin senior, apakah kamu kenal mereka berdua? Melihat sedikit perubahan pada ekspresi Lin Kezu, Ye Chen Feng bertanya. En, selama pertukaran antara dua rumah bela diri besar kami, saya pernah bertukar pukulan dengan Yan Yu. Saat itu, saya hampir tidak menang melawannya. Namun, kekuatannya sangat mencengangkan. Saya khawatir dia bahkan lebih kuat dari Shen Tuheng. Adapun Song Qi, dia sedikit lebih lemah dari Yan Yu. Namun, dia juga telah menembus ke alam peringkat satu Earth Beast General. Jika mereka bergabung, Anda dan saya pasti tidak akan cocok untuk mereka. Lin Kezu menganggup dan berkata dengan nada berat. Dia agak menyesali membiarkan Ye Chen Feng datang. Lin Kezu. Lin Kezu menemukan mereka berdua. Yan Yu dan Song Qi juga menemukan Lin Kezu pada saat pertama. Melihat sosok panas dan wajah indah Lin Kezu, mata Yan Yu menunjukkan jejak kekejaman saat dia memikirkan penghinaan yang dibawanya kepadanya. Namun, Yan Yu dan Song Qi masih memiliki beberapa keraguan tentang kekuatan Lin Kezu. Namun, ketika mereka menemukan bahwa Ye Chen Feng adalah master ilusi binatang peringkat tiga, mereka tertegun sejenak. Segera setelah itu, mereka mengungkapkan ekspresi jahat dan berjalan perlahan. Lin Kezu, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Namun, mengapa kamu membawa sepotong sampah bersamamu? Dia tidak mungkin menjadi gigolo yang kamu peliharakan. Dan, tatapan Yan Yu terbakar saat dia melihat tubuh mempesona Lin Kezu dan dengan sengaja memprovokasi dia. Yan Yu, lebih baik kamu bersihkan mulutmu. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Lin Kezu sudah menduga Yan Yu dan Song Qi akan datang untuk memprovokasi mereka setelah menemukan kekuatan Ye Chen Feng. Wajahnya tenggelam saat dia dengan dingin memperingatkan mereka. Haha, tidak akan sopan. Bagaimana Anda akan bersikap kasar kepada kami? Apakah Anda pikir Anda cocok untuk kami dua bersaudara? Song Qi dengan arogan tertawa. Dia sama sekali tidak menempatkan Ye Chen Feng di matanya. Kalian bisa mencoba. Ekspresi Lin Kezu menjadi gelap saat gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus dari tubuhnya. Seekor piton merah menyala yang panjangnya puluhan meter dan ditutupi rune api samar-samar muncul dari tubuhnya. Alasan mengapal Lin Kezu melakukan serangan balik yang kuat adalah karena dia tahu bahwa mundur secara membabi buta hanya akan membuat Yan Yu dan Song Qi semakin arogan. Karena itu, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi mereka. Biarkan aku. Tanpa menunggu Lin Kezu bergerak, teriakan pedang yang menusup telinga terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, pedang langit merah muncul di tangan Ye Chen Feng. Sinar pedang yang mengandung Halstead Sword Force ditembakkan seperti sambaran petir, memotong lapisan udara. Itu membawa ketajaman yang mencengangkan saat menyerang mereka berdua. Apa? Merasakan teror Halstead Sword Force, Yan Yu dan Song Qi, yang perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Lin Kezu, merasakan hati mereka bergetar. Mereka secara naluriah ingin menghindar. Namun, pedang Ye Chen Feng terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu mengenai tubuh mereka. Pedang menembus pertahanan mereka dan meninggalkan luka pedang yang dalam di dada mereka. Sejumlah besar darah mengalir keluar. Merasakan rasa sakit di dada mereka, ekspresi Yan Yu dan Song Qi berubah drastis. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan master ilusi binatang peringkat tiga, dapat melukai mereka. Yan Yu dan Song Qi dikejutkan oleh kekuatan serangan Ye Chen Feng. Lin Kezu juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Cara dia memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Menunggu kematian. Merasakan rasa sakit yang membakar di dada mereka, Yan Yu dan Song Qi sangat marah. Dua monster jiwa yang menakutkan muncul dari tubuh mereka dan aura kuat mereka mengunci Ye Chen Feng dan Song Qi. Ayo pergi. Meskipun kekuatan serangan Ye Chen Feng melebihi harapan Lin Kezu, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dapat melawan jenderal binatang bumi peringkat satu. Melihat bahwa Yan Yu dan Song Qi telah menyatu dengan sol bis satu sama lain, dia dengan tegas meraih tangan Ye Chen Feng dan melarikan diri menuju pemakaman kematian yang menakutkan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Yan Yu dan Song Qi, yang telah menyatu dengan sol bis mereka dan mencapai kekuatan puncaknya, meraung. Mereka menggunakan keterampilan speed soul mereka, ingin menghentikan mereka berdua. Gunung Pedang Bayangan Api Saat Yan Yu dan Song Qi menutup jarak di antara mereka, tubuh Lin Kezu meletus dengan kekuatan jiwa yang membara. Itu berubah menjadi gunung pedang raksasa yang membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Dengan satu tebasan, itu memaksa Yan Yu dan Song Qi mundur. Blade Mountain, Lin Kezu ini benar-benar mengolah keterampilan jiwa peringkat roh bermutu tinggi, Fire Shadow Blade Mountain, ke tahap sukses besar. Setelah dipaksa mundur oleh Fire Shadow Blade Mountain, ekspresi Yan Yu dan Song Qi sedikit berubah. Mereka ragu sejenak dan membiarkan Ye Chen Feng dan Lin Kezu menarik diri. Pergi. 77 Sebenarnya, jika kita tidak lari sekarang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Setelah memasuki pemakaman kematian yang menyeramkan dan mengerikan, Ye Chen Feng tersenyum pahit saat dia melihat kuburan yang padat dan tumpukan tulang putih berserakan di sekitarnya. Kamu Chen Feng? Bahkan jika kekuatan seranganmu mengejutkan, perbedaan antara bis ilusionis dan General Earth Beast terlalu besar. Kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan serangan murni untuk menebusnya. Lin Kezu masih tidak percaya pada kekuatan Ye Chen Feng. Mungkin, Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan tidak membantah lagi. Dia mengikuti di belakang Lin Kezu dan mencari tempat istirahat sementara. Baiklah, mari kita istirahat di sini malam ini. Lin Kezu menemukan lereng yang relatif tinggi di pemakaman kematian yang tidak memiliki kuburan. Dia melompat ke atasnya bersama Ye Chen Feng dan menunggu fajar tiba. Kakak senior, apakah kamu merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhmu mengalir lebih lambat? Saat Ye Chen Feng sedang duduk bersila di lereng dan diam-diam bermeditasi, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan jiwanya ditekan oleh kekuatan misterius. Kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba melambat, dan dia buru-buru bertanya pada Lin Kezu. Iya, kekuatan jiwaku juga sedang ditekan. Tampaknya rumor itu benar, hal yang paling menakutkan tentang pemakaman kematian bukanlah hantu misterius di kuburan, tetapi Yin Qi di kuburan. Itu dapat menekan kekuatan jiwa di tubuh kita dan membatasi kekuatan kita, mencegah kita dari menggunakan kekuatan penuh kita. Lin Kezu menganggupkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. Setelah mendapat konfirmasi, mata Ye Chen Feng langsung berbinar. Meskipun kekuatan jiwanya ditekan, kekuatan fisiknya tidak. Jika kekuatan jiwa setiap orang ditekan oleh energi Yin di pemakaman kematian, maka dia akan dapat menggunakan kekuatan fisiknya secara maksimal. Ketika dia bertemu Yan Yu dan Song Qi lagi, dia akan dapat menggunakan keuntungan ini untuk membalas dendam. Saat malam semakin larut, tangisan hantu yang menusuk telinga bisa terdengar. Garis-garis api hantu hijau seperti meteor yang melesat melintasi kedalaman pemakaman kematian, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Ada orang di sini. Saat Ye Chen Feng sedang duduk bersila di lereng dan diam-diam bermeditasi, indra tajamnya tiba-tiba mendeteksi kekuatan jiwa yang sangat tersembunyi melesat di sekujur tubuhnya. Dia segera menjadi waspada. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Merasakan gelombang kekuatan jiwa di tubuh Ye Chen Feng, Lin Kezu, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan waspada. Aku hanya merasa seseorang diam-diam memata-matai kita. Tatapan tajam keluar dari mata Ye Chen Feng yang dalam saat dia melihat melalui langit malam yang gelap dan energi yin yang pekat dan berkata dengan nada serius. Apa kamu yakin? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Lin Kezu berkata dengan curiga dengan cemberut. Dia tidak percaya bahwa persepsi spiritualnya lebih rendah dari Ye Chen Feng. Sesuatu akan datang. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia berdiri tiba-tiba dan mengeluarkan Scarlet Heaven Sword dari kosmos sak miliknya. Pekik. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, serangkaian teriakan hantu yang menusuk tulang terdengar. Ratusan hantu tak berkaki melayang di udara seperti angin. Fitur wajah mereka buram, dan tubuh mereka menyatu dengan langit malam. Mereka melolong saat mereka menyerang mereka berdua. Begitu banyak hantu. Lin Kezu tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa begitu banyak hantu tiba-tiba muncul. Dia dengan cepat mengeluarkan artefak roh kelas menengah, Fire Crystal Battle Blade, dari taskian kunnya dan berteriak, Ye Chen Feng, ayo bergegas keluar. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Kekuatan kidan darah yang kuat keluar dari tubuhnya. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya, dan dia menyerbu ke dalam kelompok hantu seperti sambaran petir. Pedang surga merah di tangannya menebas cahaya pedang yang tajam, langsung membelah dua hantu yang mendekatinya menjadi dua. Hem, mayat hidup. Ye Chen Feng menemukan bahwa dua hantu yang dibelah oleh pedang surga merah sebenarnya menunjukkan tanda-tanda mereformasi tubuh jiwa mereka. Dia mengungkapkan jejak keheranan. Kamu Chen Feng, hantu ini bisa meminjam aura kematian di pemakaman kematian untuk mereformasi tubuh mereka. Serangan normal tidak akan bisa membunuh mereka. Kita harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Lin Kezu, yang memiliki hantu fire piton di tubuhnya dan melepaskan aura api yang deras, mengingatkannya dengan keras. Mengerti. Ye Chen Feng mengangguk dan menyimpan Scarlet Heaven Sword di tas kian kun miliknya. Dia mengedarkan perisai ilahi enam meridian dan dengan cepat meningkatkan kekuatan fisiknya. Dalam sekejap mata, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah meningkat menjadi 25 ribu jin. Ki darah yang kaya seperti sinyal asap saat melonjak di tubuhnya. Peng peng peng. Menghadapi tinju Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan energi ki darah, hantu-hantu itu meledak satu demi satu tanpa ketegangan, berubah menjadi awan yin ki. Seperti yang diharapkan, energi ki darah di tubuhku adalah musuh dari hantu-hantu ini. Ye Chen Feng sangat gembira karena serangan ki darahnya efektif. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan saat dia terus-menerus mengeluarkan pancaran tinju yang melonjak dengan energi ki. Dia bekerja sama dengan Lin Kezu untuk keluar dari pengepungan. Sungguh kekuatan yang kuat. Menyaksikan kecepatan luar biasa Ye Chen Feng dalam memusnahkan hantu dan merasakan ledakan kekuatan fisik yang terus-menerus di tubuhnya, Lin Kezu, yang tidak jauh darinya, memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Chen Feng. Jelas bukan keberuntungan dia bisa berulang kali memecahkan rekor Skyfire Martial House. Pekik. Saat mereka berdua akan keluar dari pengepungan, teriakan hantu yang menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka. Hantu setinggi 3 meter yang dikelilingi oleh yin ki yang padat dan dengan fitur wajah yang sangat jernih berdiri di depan mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Raja Hantu. Mengapa spektra king yang sebanding dengan grade 1 Eartlibis General muncul di pinggiran makam kematian? Lin Kezu merasa bahwa penampakan hantu ini sangat aneh. Spektra yang kuat seperti spektra king biasanya hanya akan muncul di wilayah tengah pemakaman kematian dan jarang muncul di pinggiran pemakaman kematian. Mungkinkah memang ada seseorang yang menarik spektra king dan hantu-hantu ini ke sini? Pikiran konyol muncul di benak Lin Kezu. Kekuatan Pedang Setengah Langkah Sementara Lin Kezu ragu-ragu, Scarlet Heaven Sword berubah menjadi sinar merah dan muncul di tangan Ye Chen Feng. Kekuatan pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan berkumpul di pedang surga merah, membentuk sinar pedang yang tajam. Dengan momentum yang mengejutkan, sinar pedang menebas ke arah spektra king yang menghalangi jalan mereka. Meskipun kekuatan spektra king jauh lebih unggul dari Ye Chen Feng, dia hanyalah jiwa dan pertahanannya adalah kelemahan terbesarnya. Saat sinar pedang yang berisi kekuatan pedang setengah langkah menghantamnya, tubuh spektra king langsung terbelah. Kekuatan pedang setengah langkah dalam sinar pedang terus menghancurkan jiwanya, tidak memberinya kesempatan untuk menyerap yin ki untuk memulihkan jiwanya. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membelah spektra king menjadi dua, hati Lin Kezu bergetar. Dia akhirnya percaya bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk bertarung melawan jenderal binatang bumi kelas satu. Ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Teriak Ye Chen Feng saat dia dan Lin Kezu bergegas melewati yin ki yang padat dan menuju ke arah barat laut. 78. Pagi-pagi sekali, ungu muda dan putih lembut muncul di timur. Pemakaman kematian yang menakutkan dan menakutkan berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangannya saat fajar. Sejumlah besar hantu memasuki tanah dan menghilang. Akhirnya fajar menyingsing. Setelah berjuang selama setengah malam dan menghabiskan banyak kekuatan jiwa, Ye Chen Feng dan Lin Zizou menghela nafas lega. Mereka menemukan pohon purba yang telah lama layu dan melompat ke atasnya untuk memulihkan diri. Kira-kira satu jam kemudian, Ye Chen Feng dan Lin Kezu memulihkan tenaga dan stamina mereka yang kelelahan dan bangun setelah mengatur pernafasan mereka. Kamu Chen Feng? Apakah kamu tidak terpengaruh oleh energi yin di pemakaman kematian? Lin Kezu bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia memikirkan bagaimana Ye Chen Feng bertarung semakin sengit tadi malam tanpa ada tanda-tanda kekuatan jiwanya ditekan. Kekuatan jiwa dalam tubuh saya ditekan oleh energi yin di pemakaman kematian. Namun, saya dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan kekuatan fisik saya menutupi kekurangannya. Oleh karena itu, energi yin di pemakaman kematian terbatas berpengaruh padaku. Ye Chen Feng berkata dengan samar, tidak mau mengungkapkan warisan tempering tubuhnya. Apakah kamu memiliki garis keturunan binatang ilahi? Alis Lin Kezu sedikit terangkat, memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa orang berbakat di benua douhun yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Mereka memiliki garis keturunan binatang ilahi yang tersembunyi di tubuh mereka. Begitu garis keturunan binatang suci terbangun, mereka akan memiliki bakat dan kekuatan yang melampaui orang biasa. Orang-orang ini secara kolektif dikenal sebagai putra surga yang bangga di benua douhun. Tidak, akan sangat bagus jika aku memiliki garis keturunan binatang suci. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Lupakan saja, aku tidak akan bertanya lagi padamu. Berpikir bahwa setiap orang memiliki rahasianya sendiri, Lin Kezu tidak bertanya lebih jauh. Dia berdiri dari pohon yang layu dan melihat ke pemakaman kematian yang dipenuhi mayat. Dia berkata, Baiklah, ini fajar. Ayo segera temukan Yin Ganoderma dan tinggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan melompat turun dari pohon layu bersama Lin Kezu. Mereka dengan cepat bergerak menuju kedalaman pemakaman kematian. Yin Ganoderma adalah benda roh yang dibentuk oleh akumulasi Yin Ki of Deat. Biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana Yin Ki paling padat. Ye Chen Feng dan Ye King Tang terus-menerus mencari keberadaan Yin Ganoderma sesuai dengan perubahan Yin Ki di udara. Keduanya mencari lebih dari dua jam. Di kedalaman pemakaman kematian, mereka menemukan sekelompok makam dengan energi Yin yang padat. Di tengah kelompok makam, ada peti mati batu besar yang tingginya lebih dari tiga meter. Permukaannya diukir dengan pola gelap. Dua Yin Ganoderma seukuran kepalan tangan, seperti tulang tumbuh di sudut peti mati. Mereka tampak seperti jamur. Setelah menemukan dua benih Yin Ganoderma, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak segera mengambilnya. Ini karena mereka merasakan aura yang membuat jantung mereka berdebar dari dalam sarkofagus. Sungguh aura yang menakutkan. Di dalam peti mati batu ini seharusnya ada Raja Jenderal Mayat Bumi Peringkat Tiga. Kata Lin Kezu dengan ekspresi serius. Tunggu aku di sini. Aku akan memilih dua Ganoderma Yin itu. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata. Tidak, itu terlalu berbahaya. Lepaskan aku. Lin Kezu menggelengkan kepalanya dan menolak. Percayalah padaku. Aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Jika benar-benar ada bahaya, ingatlah untuk datang menyelamatkanku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata. Baiklah kalau begitu. Hati-hati. Lin Kezu memegang Fire Crystal Blade di tangannya dan dengan lembut menasihati. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dengan Scarlet Heaven Sword di tangannya, dia dengan hati-hati mendekati sarkofagus raksasa yang menakutkan itu. Ketika dia berada sekitar tiga meter dari sarkofagus, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan kebangkitan yang menakutkan keluar dari sarkofagus. Mayat raja yang sedang tidur dibangunkan oleh energi darah yang kaya di tubuh Ye Chen Feng. Tidak bagus. Raja mayat telah terbangun. Ekspresi Ye Chen Feng berubah. Dia menggunakan transfigurasi pantom dan tiba-tiba dipercepat. Dalam sekejap, dia muncul di samping dua Yin Ganoderma. Sebelum raja mayat bisa menyerang, dia dengan paksa mengambil dua Yin Ganoderma. Ledakan. Saat Yin Ganoderma diambil, Yin Qi yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik meletus dari sarkofagus. Itu mendorong membuka tutup sarkofagus yang berat dan dengan keras membombardir tubuh Ye Chen Feng, membuatnya terbang. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika Ye Chen Feng tidak mengolah viscera Revinemen Rilem ke Small Success Rilem dan sangat meningkatkan pertahanan fisiknya, Yin Qi yang dikompresi hingga ekstrim ini sudah cukup untuk melukai tubuhnya dan menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Manusia tercela, serahkan Yin Ganoderma untukku. Raja mayat hidup, yang tingginya sekitar tiga meter dan mengenakan baju besi perunggu, terbang keluar dari sarkofagus dan meraung keras dengan rata pandingin. Hah, 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 hah. Gunung pedang bayangan api. Sama seperti mayat raja yang marah mengejar Ye Chen Feng, Lin Kezu, yang sudah siap, melompat ke udara. Gambar dari flame piton muncul, dan flame crystal battle sabar di tangannya bersinar dengan api yang tak berujung. Gunung pedang dengan cahaya pedang yang berkelap-kelip dan api turun dari langit, menebas tubuh raja mayat. Qi. Tanda pedang muncul di armor perunggu Kors King. Cahaya bilah yang kuat menyebabkannya kehilangan kendali atas tubuhnya dan secara tak terkendali mundur tiga langkah. Ayo pergi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia dan Lin Kezu melarikan diri ke tepi kuburan. Manusia tercelah, aku pasti akan memakanmu. Mayat raja yang marah, dengan yinki yang melonjak, dengan cepat mengejar Ye Chen Feng dan Lin Kezu seperti badai. Kekuatan pedang setengah langkah. Sama seperti mayat raja menggunakan kekuatannya untuk menutup jarak antara Ye Chen Feng dan Lin Kezu, pedang langit merah di tangan Ye Chen Feng mengeluarkan kekuatan pedang yang tajam. Itu berkumpul menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan menebas raja mayat, memaksanya mundur dan memperlambat pengejarannya. Suara apa itu? Pada saat ini, Yan Yu, yang telah memasuki kedalaman pemakaman kematian untuk mencari Yin Ganoderma, tiba-tiba mendengar raungan marah raja mayat dan tertarik. Itu sebenarnya mereka. Ketika mereka berdua melihat dari jauh bahwa orang-orang yang dikejar oleh raja mayat sebenarnya adalah Ye Chen Feng dan Lin Kezu, kekejaman segera muncul di mata mereka. Tampaknya mereka memilih Yin Ganoderma. Memikirkan kemungkinan itu, Yan Yu dan Song Kezu menarik kembali aura mereka dan diam-diam mengikuti. Kira-kira dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan Lin Kezu menggunakan semua kemampuan mereka dan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk akhirnya melepaskan diri dari pengejaran raja mayat dan muncul di tepi pemakaman kematian. Huf-huf, akhirnya kita aman. Lin Kezu yang terengah-engah berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, raja mayat itu terlalu menakutkan. Kekuatannya mungkin melampaui pangkat empat jenderal binatang buas bumi. Hati-hati, ada yang mendekat. Sama seperti mereka berdua mengatur pernafasan mereka dan memulihkan kekuatan jiwa mereka yang dikeluarkan, persepsi tajam Ye Chen Feng mendeteksi dua aura buram yang mendekat dengan cepat dan segera menjadi waspada. Itu mereka. Melihat Yan Yu dan Song Kei mendekat dengan cepat, ekspresi Lin Kezu menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak berpikir bahwa keberuntungannya akan sangat buruk. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyingkirkan raja mayat, dia bertemu dengan Yan Yu dan Song Kei yang bahkan lebih berbahaya. Dalam kondisinya saat ini, dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk mereka berdua. Jejak kepanikan muncul di hatinya. Lin Kezu, kita bertemu lagi. Sepertinya kita ditakdirkan. Yan Yu memperhatikan bahwa wajah Lin Kezu sedikit pucat dan mengungkapkan senyum sinis saat dia berbicara dengan niat buruk. Yan Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Kezu memaksa dirinya untuk tenang saat dia bertanya. Menurutmu apa yang ingin kita lakukan? Yan Z menatap tubuh panas Lin Kezu dengan tatapan membara saat dia berbicara dengan niat buruk. Lin Kezu, sudah waktunya bagimu untuk membayar kembali penghinaan yang kamu berikan padaku hari itu. Adapun bocah ini, aku akan membiarkan dia merasakan semua jenis rasa sakit untuk waktu yang lama dan membiarkan dia perlahan mati kesakitan. Yan Z mengjilat bibir merahnya saat dia berbicara dengan kejam. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Ye Chen Feng melemparkan pil pemulihan jiwa terakhir ke mulutnya dan semburan kekuatan fisik yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. 79. Kaka senior Lin, serahkan Yan Yu padaku. Kekuatan fisik Ye Chen Feng langsung meningkat. Menggunakan shifting pantom, dia tiba-tiba melancarkan serangan ke Yan Yu, yang merupakan yang terkuat di grup dengan tekanan fisik yang kuat. Menunggu kematian. Ketika Yan Yu melihat serangan Ye Chen Feng, dia segera mengeluarkan staff artefak roh kelas menengah dengan pola naga melingkar dari kantung kiankun miliknya. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, itu menembus ke arah dada Ye Chen Feng. Untuk melukai berat Ye Chen Feng, Yan Yu menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Sambaran petir muncul di tubuh staff, meningkatkan kekuatan serangan. Hati-hati, menghindar dengan cepat. Lin Kezu tahu betapa menakutkannya Yan Yu. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang melawan Yan Yu. Dan sekarang, kelelahan Ye Chen Feng terlihat jelas dan dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. 40.000 pon kekuatan. Mendengar seruan Lin Kezu, Ye Chen Feng tidak mengelak. Dia mengendalikan energi di tubuhnya untuk menyatu dengan kekuatan jiwanya, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Sejumlah besar energi berkumpul di permukaan tinjunya saat dia menyambut tongkat berpola naga yang masuk dengan pukulan. Menggunakan dagingnya untuk menghadapi tongkat berpola naga secara langsung, bocah ini pasti lelah hidup. Melihat pemandangan di depannya, Song Ki menunjukkan senyum mengejek. Dia sudah bisa meramalkan adegan lengan Ye Chen Feng hancur. Lin Kezu, yang hendak menyerang, menunjukkan ekspresi putus asa. Dia tidak berani untuk terus menonton. Berdengung. Tinju Ye Chen Feng, yang telah menekan kekuatannya hingga batasnya, mengenai tongkat berpola naga. Kekuatan 40 ribu pon yang menakutkan itu seperti air pasang, mengalir ke tongkat dan menghancurkan petir yang melingkar di permukaan tongkat. Dampaknya menyebabkan lengan Yan Yu mati rasa dan dia hampir kehilangan cengkramannya pada tongkat. Apa? Apakah tinju orang ini terbuat dari besi hitam? Bagaimana bisa begitu sulit? Hati Yan Yu kacau balau. Dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Tidak hanya Yan Yu terpana oleh kekuatan fisik Ye Chen Feng yang mengejutkan, Song Ki dan Lin Kezu juga menjadi linglung. Mereka memandang Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Seperti yang diharapkan, kekuatan Yan Yu telah ditekan ke peringkat ke-6 karena pengaruh pemakaman kematian. Hati Ye Chen Feng menjadi tenang saat dia mendorong Yan Yu kembali dengan pukulan. Qin Wen Tian meraung saat auranya meletus sekali lagi. Darah dan kinya melonjak keluar dari tubuhnya seperti sinyal asap, dan tekanan yang mengerikan menyebabkan Yan Yu merasa tertahan. Teknik Staff Naga Banjir Guntur. Merasakan ancaman yang ditimbulkan Ye Chen Feng, Yan Yu tidak berani ceroboh lagi. Dia dengan tegas menggunakan keterampilan jiwa peringkat roh tingkat tinggi, Staff Badai Petir, untuk melakukan serangan balik. Seberkas cahaya melintas dengan petir saat ditembakkan. Itu berubah menjadi naga banjir yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu meraung saat menyerang Ye Chen Feng. Meskipun Yan Yu dipengaruhi oleh pemakaman kematian dan tidak dapat melepaskan serangan terkuat Staff Tempes, Staff Tempes masih merupakan keterampilan jiwa peringkat roh bermutu tinggi. Kekuatannya sangat menakutkan. Pergeseran hantu. Merasakan ancaman naga banjir petir, Ye Chen Feng dengan tegas menggunakan pantom sif untuk menghindar. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya dan bayangan buram muncul, meningkatkan kecepatannya. Dia nyaris menghindari serangan naga banjir petir dan mendekati Yan Yu, meluncurkan serangan yang menggelegar. Ye Chen Feng dan Yan Yu terkunci dalam pertempuran sengit. Lin Kezu dan Song Qi, yang telah sadar kembali, juga saling menyerang. Untuk sesaat, ledakan memekakan telinga bergema. Kekuatan jiwa yang mengerikan bertabrakan dengan keras, membentuk gelombang kejut yang dahsyat yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka hingga penuh dengan retakan. Tambalan besar batu nisan diratakan. Lin Kezu, yang telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa, tahu bahwa jika dia tidak dapat mengalahkan Song Qi dengan cepat, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia dengan tegas menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya untuk menyerang Song Qi. Menyusul munculnya tubuh besar flame piton, kekuatan jiwa yang melonjak mengalir ke flame kristal warblad. Untuk sesaat, permukaan flame kristal warblad dilapisi dengan lapisan cahaya merah menyala, seolah terbakar. Gunung pedang bayangan api Lin Kezu meraung, dan flame kristal warblad di tangannya tiba-tiba menebas. Cahaya pedang merah yang menakutkan menyapu badai panas yang membakar, berubah menjadi segunung pedang yang menebas ke arah Song Qi. Lin Kezu, hari ini berbeda dari masa lalu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Murid Song Qi menyusut. Jiwa binatang yang menakutkan samar-samar muncul di tubuhnya. Petir ungu bergulir menyembur keluar, mengembun menjadi cahaya pedang ungu mengejutkan yang menebas gunung pedang bayangan api. Ledakan Saat dua lampu pedang yang mengejutkan berbenturan, ledakan yang memekatkan telinga meletus. Gelombang kejut yang melonjak berfluktuasi, dan Yin Qi bergolak dengan hebat. Bumi sepertinya terkoyak. Uh! Setelah tabrakan langsung, Lin Kezu dan Song Qi sama-sama mengalami serangan balik. Mereka mundur sambil memuntahkan darah. Lin Kezu menarik nafas dalam-dalam dan menekan Qi dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia sekali lagi menebas cahaya pedang yang menyala ke arah Song Qi. Untuk sesaat, serangan seperti gelombang Lin Kezu menekan Song Qi, memaksanya untuk mundur berulang kali. Lin Kezu, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Meskipun Song Qi dalam keadaan pasif, dia tidak panik. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan dan menghabiskan kekuatan jiwa Lin Kezu, menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidak bagus, kakak senior Lin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat, atau dia mungkin dalam bahaya. Meskipun serangan Lin Kezu sengit, indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi bahwa aura Lin Kezu agak kacau. Dia menduga bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan absolutnya untuk memblokir staf berpola naga Yan Yu. Dia menamparkan kantong kian kunnya, dan pedang surga merah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang keluar. Kemudian, kekuatan pedang setengah langkah menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan pedang setengah langkah. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam muncul di udara. Itu menembus udara yang kacau dan menebas ke arah Yan Yu dengan kekuatan yang tak terbendung. Ketika Yan Yu melepaskan keterampilan jiwanya dan dengan paksa melawan kekuatan pedang setengah langkah Ye Chen Feng, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya, Ye Chen Feng menggunakan hantu pengubah bentuk dan tiba-tiba mendekatinya. Pergi ke neraka. Ye Chen Feng anehnya muncul di depan Yan Yu. Yan Yu, yang kehilangan kendali atas tubuhnya, segera mengayunkan tongkat bermotif naga untuk menyerang. Ketika lampu tongkat yang tumpang tindi jatuh, Ye Chen Feng menggunakan form displacement pantong untuk menghindari lampu tongkat yang tumpang tindi dan muncul di belakangnya. Tidak baik. Bayangan staf yang tumpang tindi dihindari oleh Ye Chen Feng, dan Yan Yu secara naluriah ingin menghindar. Tapi saat dia mengelak, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergetar, yang memperlambat kecepatan menghindarnya. Saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam muncul di belakangnya. Itu menebas udara dan menembus pertahanan tubuhnya, meninggalkan luka pedang yang dalam di punggungnya yang memperlihatkan tulang-tulangnya, dan membuatnya terbang. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, kekuatan pedang tak terbatas meletus dari tubuh Ye Chen Feng sekali lagi. Itu memadatkan kekuatan destruktif yang mencengangkan dan menebas ke arah kepalanya. Meskipun Yan Yu mengelak dengan sekuat tenaga, cahaya pedang yang terkondensasi dari kekuatan pedang setengah langkah terlalu cepat. Dalam sekejap mata, lengan kanannya terpotong oleh cahaya pedang yang tajam dan berguling-guling di tanah, berlumuran darah. Lengan kanannya dipotong oleh Ye Chen Feng, menyebabkan Yan Yu melolong kesakitan. Dia menutupi luka di lengannya yang terputus dan dengan tegas melarikan diri. 80. Kaka Lin Senior, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen Feng melihat bahwa Song Kigang baru saja melarikan diri, dan kekuatan jiwa Lin Kezu telah sangat terkuras. Tubuhnya lemah, dan dia duduk di tanah, terengah-engah. Cheng Feng, ini semua berkat kamu kali ini. Jika kamu tidak melukai Yan Yu dengan parah dan memotong lengannya, aku mungkin dalam bahaya. Kata Lin Kezu dengan rasa takut yang tersisa. Ini adalah pertama kalinya dia senang bekerja sama dengan Ye Chen Feng untuk sebuah misi. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatannya. Dalam ingatannya, dia belum pernah mendengar tentang ilusionis binatang peringkat 3 yang mengalahkan jenderal binatang bumi peringkat 1. Kaka senior Lin, tubuhmu terlalu lemah. Kamu harus segera menyesuaikan pernafasanmu dan menyembuhkan lukamu. Kemudian, kita akan meninggalkan tempat ini, desak Ye Chen Feng dengan lembut sambil menatap Lin Kezu yang pucat. Oke. Lin Kezu tidak mencoba untuk berani. Dia dengan cepat melemparkan pil ke mulutnya dan duduk bersilah di tanah. Dia mengedarkan seni jiwanya dan pulih. Sementara Lin Kezu pulih, Ye Chen Feng mengeluarkan lebih dari 10 kristal jiwa kelas rendah dari tas kian kunnya dan diam-diam mengedarkan seni pemakan jiwa miliknya. Dia melahap kekuatan jiwa yang terkandung dalam kristal jiwa untuk mengisi kembali kekuatan jiwa dan kekuatan fisiknya yang telah habis. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 3 jam pemulihan, Ye Chen Feng dan Huo Yu Hao pada dasarnya memulihkan kekuatan jiwa dan cedera mereka. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Itu akan menjadi gelap lagi. Memikirkan betapa menakutkannya pemakaman kematian di malam hari, keduanya tidak tinggal lama. Mereka dengan cepat bergerak menuju pinggiran pemakaman kematian, ingin meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Ah! Saat Ye Chen Feng dan Lin Kezu semakin dekat ke pinggiran pemakaman kematian, dua jeritan ketakutan tiba-tiba masuk ke telinga mereka dan menarik perhatian mereka. Teriakan itu terdengar seperti berasal dari Yan Yu dan Song Qi. Mungkinkah mereka menemukan Yin Lingzi dan diserang oleh raja mayat? Alis Lin Kezu sedikit berkedut saat dia menebak. Setelah berdiskusi dengan Ye Chen Feng, dia dengan hati-hati mendekat. Saat keduanya melewati lapisan Yin Lingzi dan muncul di kuburan yang padat, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Yan Yu dan Song Qi, yang setara dengan mereka, terbaring di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Darah di tubuh mereka, serta tas Kiankun di tubuh mereka, semuanya menghilang tanpa jejak. Mereka seharusnya tidak dibunuh oleh mayat raja. Jika itu adalah mayat raja, itu pasti tidak menginginkan kantong Kiankun mereka. Ye Chen Feng menganalisis setelah memeriksa kedua mayat itu. Lalu siapa yang membunuh mereka? Lin Kezu bertanya dengan ekspresi muram, hatinya dipenuhi kegelisahan yang dalam. Kakak senior, apakah kamu masih ingat tadi malam? Aku mengatakan bahwa seseorang sepertinya sedang memata-matai kita. Ye Chen Feng menebak, mungkin mereka berdua dibunuh oleh orang itu. Cheng Feng, tidak mudah untuk tinggal di sini. Ayo cepat keluar dari sini. Ketika Ye Chen Feng mengatakan ini, Lin Kezu langsung memikirkan pemandangan aneh dari tadi malam. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia segera menarik Ye Chen Feng dan melarikan diri dari pemakaman kematian. Untuk seseorang yang bisa dengan mudah membunuh Yan Yu dan Song Ki, membunuh mereka tidak akan sulit sama sekali. Tunggu, orang itu ada di sini. Saat mereka berdua akan pergi, Ye Chen Feng tiba-tiba meraih tangan lembut Lin Kezu dan melihat ke depan seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Di In Ki yang padat, seorang pria jangkung dan kokoh mengenakan jubah hitam dan topeng setan perlahan berjalan. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang bis ilusionis peringkat tiga sepertimu akan dapat menemukan jiwaku memata-mataimu dua kali. Sepertinya kamu memiliki beberapa rahasia yang membuatku tertarik. Pria bertopeng hantu itu berkata dengan suara serak. Dua mata dingin keluar dari topeng hantu. Kami tidak pernah menyinggung perasaanmu. Jika kamu bersedia membiarkan kami pergi, aku bersedia memberimu kantung kiankun. Merasa bahwa kekuatan pria bertopeng hantu itu bahkan lebih menakutkan daripada raja mayat, Lin Kezu takut. Hahaha, aku mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk memikatmu ke sini. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Pria bertopeng hantu itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Setelah aku membunuh kalian semua, semua yang ada padamu akan menjadi milikku. Mendengar kata-kata sombong pria bertopeng hantu itu, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi serius, Mungkinkah pemakaman kematian adalah hadiahmu? Pria bertopeng hantu melepaskan aura yang kuat dan mengunci Ye Chen Feng dan Lin Kezu Saat dia berkata dengan suara serak, Berat, aku telah menemukan bahwa kamu sangat pintar. Aku agak enggan membunuhmu. Merasakan tekanan yang dilepaskan oleh pria bertopeng hantu itu, Napas Ye Chen Feng dan Lin Kezu menjadi sulit dan kaki mereka terus tenggelam. Jenderal binatang bumi peringkat 6. Orang ini harus menjadi ahli umum binatang bumi peringkat 6. Melalui aura pria bertopeng hantu itu, Lin Kezu menebak kekuatannya dan hatinya jatuh ke dasar. Dengan dia dan kekuatan Ye Chen Feng, Tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka bertemu dengan ahli peringkat 6 Earth Beast General. Keringat dingin mengalir di dahinya. Pada saat ini, dia benar-benar takut. Cheng Feng, mari berpencar dan melarikan diri. Jika ada yang cukup beruntung untuk melarikan diri darinya, Segera kembali ke rumah bela diri api langit dan laporkan masalah ini ketuan rumah bela diri. Minta dia untuk membalaskan dendam kita. Lin Kezu yang cemas menginstruksikan melalui transmisi suara. Orang ini terlalu kuat. Kita tidak punya kesempatan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bekerja sama. Mungkin kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam meningkatkan kekuatan fisiknya, Bersiap untuk pertarungan terakhir. Ayo isi daya. Ye Chen Feng tidak duduk diam dan menunggu kematian. Mengikuti seruan pedang yang menusuk telinga, Scarlet Heaven Sword yang diisi dengan Half-Step Sword Force Menusuk ke arah pria bertopeng hantu itu. Cakar hantu-hantu Menghadapi serangan Half-Step Sword Force, Pria bertopeng hantu itu tidak menghindar. Yin Qi yang tak berujung berkumpul di tangan kanannya, Dan dalam sekejap, Cakar hantu hijau tua yang sangat tajam terbang keluar Dan meraih pedang surga merah yang menyodorkan ke arahnya. Kaca Pedang surga Scarlet Spiritual tingkat rendah Tidak dapat menahan serangan spektra Ghost Claw Dan retakan muncul di permukaan pedang. Scarlet Heaven Sword yang sangat kuat Telah dipecahkan oleh skill jiwa pria bertopeng hantu itu. Gunung Pedang Bayangan Api Saat Ye Chen Feng menggunakan Half-Step Sword Force untuk menyerang, Lin Kesu mengatupkan giginya dan melompat ke udara. Api tak berujung Qi mengalir ke pedang Pertempuran kristal api miliknya dan menebas segunung pedang Yang dipenuhi api, membombardir pria bertopeng hantu itu. Melihat pria bertopeng hantu itu akan ditelan oleh gunungan pedang, Seekor kelelawar hantu yang memancarkan cahaya ungu muncul di tubuhnya Dan menghancurkan gunungan pedang menjadi berkeping-keping. Cahaya jiwa ungu, Kamu adalah ahli dewa binatang surgawi. Melihat cahaya ungu yang dipancarkan oleh kelelawar hantu, Lin Kesu putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Dengan sosok legendaris di pemakaman kematian. Mengapa otak pemakan dewa menganalisis bahwa orang ini Hanyalah jenderal binatang bumi peringkat 6, Tetapi binatang spiritualnya berada pada tingkat dewa binatang surgawi. Mungkinkah dia terluka dan bersembunyi di pemakaman dewa? Kematian untuk memulihkan diri, Ye Chen Feng mencoba menenangkan dirinya dan menebak di dalam hatinya. Meskipun Ye Chen Feng menebak rahasia pria bertopeng hantu itu, Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Dengan kekuatan Ye Chen Feng dan Lin Kesu, Mustahil bagi mereka untuk kembali. Baiklah, permainan selesai. Kamu bisa mati sekarang. Terima kasih telah menonton!